K.S. Pangarep meminta kader PSI di Jawa Tengah solid menangkan Paslon Ahmad Lutfi, Taci Yassin. Dalam safari politiknya di Brebes, Jawa Tengah, Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia K.S. Pangarep meminta kepada seluruh kader PSI di Jawa Tengah untuk tetap solid dan menjaga kekompakan memenangkan pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin di Pilkada Jateng mendatang. Guna memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taci Yassin, Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia K.S. Pangarep Gencar melakukan safari politiknya di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Guna menggenjot mesin partai politik PSI di daerah agar tetap solid dan menjaga kekompakan, mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut dua tersebut di Pilkub Jateng. Seperti hal dilakukan K.S. Sang, saat meresmikan dan mengukuhkan kepengurusan dan melantik DPD PSI Kabupaten Brebes, Selasa siang di hadapan kader PSI Brebes, K.S. Sang juga menyebut partainya akan mendukung penuh kebijakan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Kita kesiapan sudah cukup matang, tapi akan kita perbaiki dan perkuat struktur partai PSI di Jawa Tengah untuk bisa memenangkan Pak Rutfi dan Gus Yassin. Ini salah satunya cara kami datang ke Kabupaten Kota yang ada di Jawa Tengah. Masa Pak Diamond, tidak ada pengurus maupun ada PSI di Jawa Tengah? Sudah dilakukan ketika pendaftaran, semua harus solid untuk menangkan Pak Rutfi. Nomor 2. Terima kasih. 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 Terima kasih.